Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming Tutman Kali ini kita main busimator ID lagi dan kita lagi ada di Malang nih coy Kita bakalan ngebahas tentang bug-bug busit Nah tapi sebelumnya subscribe dulu coy buat kalian semua Yang udah subscribe thank you banyak coy Gue doain kalian semua pada masuk surga ya coy Dan ya sayang sama ayah ibunya coba komen di bawah coy Nah jadi kita subscribe supaya kita bisa tembus 500 ribu ya coy Nah jadi coy ini kita lagi ada di Malang Dan kita lagi coba rute baru di bro arah ke Bromo ya Jadi gak perlu pakai mod map lagi nih ke Bromo Sekarang di busit itu udah ada Bromo nya Nah tapi kita bukan mau ngebahas rute ini Tapi kita bakalan ngebahas tentang bug-bug busit Karena seperti kalian ketahui bahwa di bulan Februari lalu itu Kan busit baru update gitu loh Nah update nya itu versi 4.1.2 Dan itu udah ada perbaikan-perbaikan bug Coba kalian komen di bawah coy Menurut kalian bug-bug apalagi yang kalian temukan di busit versi 4.1.2 ini coy Karena gue butuh banget pendapat kalian coy Karena yang gue liat kalau di versi 4.1.1 kemarin itu banyak banget Kayak jalanan bolong dan lain-lain Sekarang ini katanya jalanan bolongnya udah gak ada gitu Tapi gak tau ya coba gue minta komenan kalian Kalian masih ada gak nemuin jalanan bolong lainnya Kalau yang kemarin itu udah gak ada Kemarin setelah kita review ya kan jalanannya bolong Itu Malewu langsung update dong Keren banget ya makanya gue minta ke kalian Kalau ada bug-bug yang jalanan bolong atau apa-apa lagi Komen di bawah ya coy Karena itu penting banget gitu coy Bug-bug ini harus ditentaskan Supaya kita semua para player dapat Main busit dengan lebih nyaman gitu coy Nah makanya Kalau gue sendiri yang nyurvei Gue gak akan sanggup coy Karena main busit ini kan lebar Dan luas banget Otomatis gue gak bisa nyurveinya itu sendirian aja Gue butuh kalian semua nyurvei Apakah masih ada bug-bug lainnya yang Kalian temuin di busit coy Waduh tadi depan bus kita nabrak gitu Parah Nah ini kita naikin dulu Ini kita lagi mode para wisata nih coy Kalau gue sendiri Bug yang gue temuin sejauh ini Gak ada Kayak udah aman-aman aja gitu loh semuanya Cuman Memang masih ada beberapa fitur yang harus ditambah Untuk nambah Kualitas si busitnya sendiri Tapi kalau untuk bug Gue belum ada nemuin Tapi yang paling sering itu Gue keliat komen bug Uangan demitir gitu loh Kayak ngebug Nyepet uangnya selalu banyak Terus itu tuh Kalau memang beneran Sesuatu Apa ya Hal yang Menguntungkan bagi kita para player gitu loh Karena gue liat di beberapa video itu Ada yang komen Bang Gue ngebug Sekali nyeper dapet segini Sekali nyeper dapet segitu Itu kan Banyak banget ya Kalau lu nyeper dapet segitu Itu malah lu bisa bangkrut gitu loh Ini Ya gak bangkrut juga sih Cuman itu Ngebuat kalian semuanya jadi gak mau narik Jadi kayak pengennya udah lah Melalui nyeper aja bisa dapet duit banyak Bener sih Cuman kan konsep nyeper itu Bukan dibuat untuk jadi penghasilan utama Gitu loh Konsep nyeper itu dibuat untuk penghasilan tambahan Melalui iklan gitu coy Kalau kalian jadi penghasilan utama sih Ya Sah-sah aja Cuman kalian kurang explore nantinya gitu loh Karena di bullshit ini kan Kalau kalian explore itu Banyak yang bagus-bagus Jadi Sayang kalau kalian itu cuman Gak ada explore Dan bisa dapet banyak duit Dari nontonin video iklan aja itu coy Jadi kayak Mali udah buat gameplaynya bagus-bagus Tapi kita malah Fokusnya melalui Ngeper itu aja sendiri Kan Gigi dong gitu loh Gue saranin Kalaupun ada bug nyeper kayak gitu Kalian gunain aja semaksimal mungkin Tapi Ingat Untuk beli-beli Dan untuk kalian main lagi di gameplaynya Bukan malah jadi gak main gameplaynya gitu loh Karena memang Kalau kalian nontonin iklan Maliu itu beruntung juga sih Jadi gak dirugikan Maliunya Jadi kalau nge-bug kayak gitu itu Yaudah Gas terus aja coy Nah ini kita masuk ke loading map dulu Nah ini kita udah ada di rute bromonya coy Menurut kalian sendiri Gimana coy Bug-bug apa yang kalian tengok Mabar Udah stabil Dan Nge-lag juga udah berkurang Tapi memang grafik Jadi Turun ya kualitasnya Cuman ya It's okay lah Tapi yang perlu ditambahkan disini Gue liat yang harus adanya OBB itu sendiri coy Karena Percuma juga Maliu gak ngebuatin Mod OBB gitu loh Maliu gak ngebuatin OBB Tetep aja orang-orang malah Ngebuat OBB dengan cara Ngerusak aplikasi gitu kan Jadi kayak Sayang banget Lebih baik Maleonya langsung kasih aja Fiturnya Gitu loh Daripada kita semua nanti Jadi ngerusak aplikasi Dan Ngerugikan Maleo kan Jadi kayak Rugikan Maleo itu lebih banyak Dimandingkan Dibuatin OBB itu sendiri Wah ini rute Bromo nya keren banget Di buset coy parah Gue gak nyangka Kita bisa Ada rute Bromo gini loh Ini Bener-bener baru ya Sekalian kita review Ini rute baru Gitu loh Rute baru Bromo ini Sekalian kita review Ini tanpa mod map Jadi memang bener-bener Real baru dari Maleo nya coy Jalanannya Tinggal kalian pandai-pandai Ngetur gas dan remnya aja coy Jangan terlalu Nafsu Kalau di turunan Bahaya Cuman untuk Maleo Udah kasih fitur safety Itu kayak Pembatas jalan itu Nge-save banget coy Itu gak bakalan bisa patah kok Aman Jadi kalau kalian tabrak Bus kalian kemungkinan Gak akan Jatuh lah Gitu Cuman Gak semua Ada kembatas jalan Beberapa ada yang kosongan juga Jadi kalian tetap Waspada dan Hati-hati coy Namanya juga Di jalanan begini Ini tanjakannya lumayan tinggi Bus kita udah mulai Ketar-ketir Tuh Tinggi banget tanjakannya coy Ternyata Untuk Modmap sendiri Semoga aja Nanti ada ditambahin Fitur Ternyata Modmap ini Sayang banget Gak dikembangin lagi Sama Maleo Oke pak Kita gas pun terus Parah-parah Oke Mantap jiwa Tanjakannya coy Bener banget Aduh gak Kelihatan jalan Oke Kita coba kameranya Nah Masih nanjak dong Amin juga Router pegunungan Kalau gak nanjak Nurun Jarang ada yang datar coy Jelas kalian harus sabar Dan pandai-pandai Ngatur gas Dan ngambil Momentumnya Salah belok Malah nabrak Sampingnya Nah ini kita udah mulai Memasuki kawasan Apa nih Itu ada kayak Palang-pelang gitu Gapura gitu Tapi ini tanjakannya Tinggi banget men Wuuu Bromo Ini dia rute Bromo nya Yang kita tunggu-tunggu Tapi ini udah mulai Kelihatan parah banget ya Lebih parah daripada Modnya Alien GMP Jadi Seakan-akan Mod alien GMP Yang rute Bromo itu Berasa Terlalu mudah Untuk Kalau dibandingin Sama rute baru Malio ini coy Nah Oke coy Kita gas-kan lagi coy Masih menanjak Dan Kanan-kiri Gue saran Pake mobil pribadi Yang 4x4 Kalau mau Enak Kalau mau Santai-santai Pake bus Bisa kok nanjak Cuman kalian Pandai-pandai Ambil momentum ya Jangan Jangan Gak bisa Ambil momentum nya Karena Malio udah pertimbangin Kalau untuk bus-bus Bisa lewat sini Karena ini kan Map or gitu Nah Gitu dia coy Tapi keren juga ya Alien GMP itu Kemarin bisa ngebuatin Rute yang bener-bener Mirip banget Kayak gini Dan versi jalan tanah Ini memang Bromo itu Bentukannya Kayak gini ya Rutenya Karena yang dibuatin Alien GMP itu Bener-bener Cakep banget Begini coy Kayak Wah Mirip banget coy Wih Keren 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 Salah satu Fitur baru Malio yang Menurut gue Keren banget Di depan tuh Seharusnya ada Restoran Wiji Nah Nanti kalian yang mau coy Maut-maut ini Di bawah ada yang 300 Awas Di bawah ada yang 300 Nah Bener bang Ada restoran Bener-bener mirip banget ya Tuh Disini Kendaraan udah mulai sepi kok Jadi kalian tenang aja Masih ada bus Cuman gak terlalu ramai Tapi jangan kalian tabrak Khusus lainnya Di bawah kita ada jalan coy Jalan apa itu Di bawah kita kok ada jalan ya Tuh Waduh Gak tau cara kesitu gimana Dan itu jalan mau nuju kemana Kita gak tau coy Tuh ada rumah makan Bromo Nah kita sampai di Bromo nya coy Nah Tuh kendaraannya Gak kuat nanjak ya Kuat-kuat Truck nya Nah jadi kira-kira Begitulah coy Untuk gameplay kita ini Kalian komen aja Di bawah Apa bug-bug yang kalian temuin Nanti gue stage satu-satu coy Thank you semua Yang nonton video ini Yang selesai Jangan lupa like Dan share ke temen kalian Sampai jumpa di video-video Berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.